Beralih ke informasi lain pemirsa, mantan wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Depok dalam kasus korupsi. Politisi PKS ini dituduh melakukan korupsi dalam proyek jalan di kawasan Sukamaju baru Tapos Depok. Menurut keterangan Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka sejak 20 Agustus lalu. Menurut Argo, proyek jalan dikerjakan pada tahun 2015. Selalu dengan nilai belasan miliar rupiah. Berdasarkan data audit BPKP menunjukkan ada dugaan kerugian negara mencapai 17 miliar. Selain Nur Mahmudi, polisi juga menetapkan pejabat Pemkot Depok berinisial HP. Belum ada keterangan dari pihak Nur Mahmudi maupun pengacaranya tentang status tersangka ini. Tadi Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.